Bisa gak sih kita negur atau bagaimana? Ya tapi diupayakan kita pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan di kendaraan umum tadi Karena kalau tidak kita paksakan potensi tertularnya tinggi Nah kemudian kalaupun kita sangat terpaksa ya Maka bisa kita tegur atau kita sampaikan bahwa yang sebaiknya mereka bisa menjaga jarak Supirnya menggunakan masker dan seterusnya Tapi kalau itu sulit lebih baik tidak pergi Jadi iya di rumah saja Tetapi kalau misalkan kita sudah melihatkan dari awal mau berangkat nih sampai ketujuan Lalu kembali lagi kita harus petakan potensi risikonya Ya potensi risiko tertular itu dimana? Misalnya di rumah makan Kalau kita sangat merasa bahwa tidak aman Tidak ada restoran yang aman Ya kita bisa bawa makanan sendiri Ya kalau kemudian kita merasa bahwa Oh iya ternyata tempat ini aman Berdasarkan review atau telahan kita cek Oh rumah makan ini menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya Ya gak apa-apa silahkan Tapi kalau merasa tidak aman Ada risiko penyakit misalnya dan seterusnya Bawa makanan sendiri Zaman dulu tuh Ya pausin waktu saya kecil itu Wah kita bekal Terus gelar tiker makan di bawah pohon tuh sehat Jadi banyak kok Bisa pakai sistem piknik gitu ya Jadi kita piknik benar Mbak Nilo Kita tuh berlibur tuh kan caranya macem-macem ya Tapi memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Soni tadi itu ya Itu yang paling seringnya kita lengah itu saat makan Jadi di tempat wisata di restoran dan lain-lain atau di hotel restoran harus betul-betul kita perhatikan tuh Karena saat makan itu kan masker pasti dibuka ya Kita gak mungkin makan dengan pakai masker Ketika dibuka itulah potensi penularan terjadi Karena itu sebenarnya yang paling baik itu adalah hindari itu ya tempat-tempat makan itu yang sendoknya itu dipakai bareng-bareng misalnya Ini yang paling praktisnya Prasmanan gitu ya Prasmanan artinya itu kan satu sendok dipakai berkali-kali tuh untuk ngambil sayur dan lain-lain Itu potensi ada di sana Setelah itu kita makan kan tertular itu Nah artinya kalau bisa itu ya Yang sudah tadi Pak Soni bilang sudah dikotak-kotakin Misalnya buah-buahan kalau perlu itu sudah dikotak Kita tinggal langsung ambil Nah seperti itu Jadi semakin meminimalisir ya terjadinya kontak itu semakin aman resiko yang terjadi Dan kalau bisa itu kalau duduk ya Itu jangan berhadapan di tempat makan Itu pasti lebih aman lagi Misalnya kita di sebelah sini silang Yang satu di sebelah sana Jadi gak kena jaga jaraknya seperti itu Atau seandainya harus deket kalau bisa ada kacanya Nah itu lebih aman lagi Oke jadi memang harus punya trik begitu supaya liburannya juga tetap menyenangkan Tapi juga tetap sehat gitu Tapi gini kalau kita mau liburan ya kita itu kan pasti inginnya tempatnya yang menyenangkan Rame dan sebagainya Pak Soni gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi ataupun memilih tempat meskipun itu tempat wisata Tapi itu aman buat kita begitu loh Jadi kita akan dorong seluruh tempat wisata Lokasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan Lalu kita minta mereka untuk menjelaskan kepada publik Bahwa tempat mereka telah mematuhi atau memfasilitasi wujudnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan Jadi harus ada informasi publik yang jelas Kalau misalkan tidak ada informasi publik yang jelas sebaiknya kita hindari tempat wisata tadi Jadi memang ini tanggung jawab bersama ya kita sendiri yang ingin berlibur Pengelola tempat wisata ya kan pemerintah daerah Lalu penegakan aturan juga harus dilakukan Bagi tempat-tempat wisata yang melanggar ya mereka harus ditertipkan Jadi kita mengurangi sekecil mungkin risiko penularan Risiko penularan itu tetap ada Kita di rumah pun juga bisa tertular Kalau ada keluarga kita yang kemudian datang dan seterusnya Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita hati-hati Tetapi gak usah panik Santai Dinikmati Dan persepsi tentang liburan kan beda-beda ya Persepsi tentang liburan kan seperti dulu waktu saya kecil ya bisa menyenangkan juga dengan cara kita sendiri Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita Apa namanya Liburannya gak berubah yang berubah dari perilaku kita ketika berliburan Betul Walaupun di rumah tapi hati senang Betul Semohon Alhamdulillah Tapi kalau sekarang ini ya Pak Soni kita pengen tahu Zona-wilayah-wilayah yang dengan zona merah itu dimana aja sih biar jadi perhatian juga Nah itu juga penting Pinter nih Mbak Nilo Jadi lihat Sebelum kita mau tetapkan kita mau wisata kemana lihat Dia masuk zona merah atau tidak Kalau zona merah memang sebaiknya dihindari Kenapa? Karena risiko penularannya tinggi Orang yang terdeteksi terkonfirmasi positif juga banyak Kita sebaiknya menangguhkan dululah rencana liburan ke zona-zona merah tadi Jadi kita lihat deh kan Satgas juga memberikan informasi tentang mana kabupaten kota yang masuk dalam zona merah dan seterusnya Semoga informasi kita juga dimanfaatkan oleh masyarakat Bisa diakses juga di website Satgas COVID ya Bisa dong Jadi untuk lihat Jangan buta-buta deh pergi liburan mending tahu dulu pertanya gitu ya Iya dong makanya tadi perencanaan Perencanaan liburan itu penting Ya sehingga kita bisa meminimalisir risiko dari awal Oke nah itu Cepat lu kalau mau liburan lihat dulu Buka dulu tuh website-nya COVID-19 Tapi ada yang merah tidak berbahaya Apa itu? Aku Oh iya Cepat lu warnanya merah Sudah jinak aku mau Sudah jinak tapi ya gitu Oke Nah jadi gini Meskipun misalnya kita liburan ke zona hijau Bukan berarti kita mengabaikan produk-produk Enggak boleh Tetap ya Karena pergerakan manusia ini kan yang membawa virus sebetulnya Betul Tadi Pak Hussein juga udah bilang Ini orangnya yang bawa virus Jadi ketika dia mobilitasnya tinggi dia bergerak kan dia bisa membawa virus kemana-mana Artinya mau di zona mana pun tetap berisiko Kita tetap patuh protokol kesehatan Tapi risiko menjadi lebih tinggi pada zona-zona merah Pak Hussein kalau misalnya gini Saya mau liburan ke zona hijau Tapi saya dari zona merah Nah saya harus gimana ya? Aman gak sih itu gitu? Tapi saya merasa sehat gitu loh Ya sebenarnya kita ya sebelum dites Ya sebelum memastikan ya kita tidak pernah bisa tahu kan Kita ini bebas atau tidak gitu Artinya kewaspadaan ini harus di semua orang sebenarnya Karena Covid ini bisa ke siapa saja itu bisa terinfeksi begitu Artinya begini Kita dengan melindungi diri kita sendiri Sebenarnya kita juga melindungi orang lain gitu Artinya jangan kita merasa Apa namanya Hanya untuk diri kita sendiri gitu Kedisiplinan kita Kita itu menolong orang lain juga gitu Kita dari zona merah berisiko gitu Kita ke tempat orang lain gitu kan Yang hijau misalnya Tapi dengan kita disiplin kita melindungi masyarakat yang ada di sana Jadi artinya kita ini memang harus bersama-sama begitu Tidak boleh hanya sepihak saja Semua ini harus bergerak nih saat ini Beberapa survei memang aneh juga nih di masyarakat Sebagian masyarakat kita gitu ya Ada yang masih belum percaya itu Dengan Covid-19 ya Ini juga jadi masalah besar juga gitu Kemudian ada juga kalau ditanya Apa namanya Patuh atau enggaknya Kalau ada denda misalnya Nah artinya kan ini belum jadi budaya Betul Jadi saat ini sebenarnya momentumnya ini adalah Mari kita jadikan Budaya hidup bersih dan sehat ini menjadi budaya Menjadi kebiasaan kita gitu Gaya hidup baru lah ya Gaya hidup baru Kalau ini kita terapkan Ini insya Allah di beberapa waktu mendatang Kita jadi bangsa yang sehat gitu Tapi Pak Hussein gini Ini musim liburan Kira-kira daerah-daerah mana yang harusnya Atau potensinya bisa tinggi gitu Penyebaran Covid-19 Kalau di musim liburan Ya artinya Begini ya Covid itu adalah Selama ada kerumunan Di situ potensi itu ada Walaupun zona hijau Bisa jadi Walaupun zona hijau gitu Karena mungkin Bisa jadi zona hijau karena Apa namanya Jumlah testingnya mungkin yang belum banyak Kan kita belum tahu juga Artinya sebisa mungkin Saat kondisi sekarang Ya ketika data epidemiologi menunjukkan Kasus masih terus tinggi gitu Itu kewaspadaan harus tetap ada Hindari tempat kerumunan sebenarnya Selalu jaga jarak Masker Cuci tangan Harus selalu diterapkan gitu Sebenarnya Lebih ke arah Ke arah situnya begitu Tempat hiburan contohnya Tempat-tempat wisata Harusnya tuh ya Ada regulasi tuh Apa namanya Maksimal 50% dari kapasitas Nah itu kalau bisa diterapkan begitu Ya ada aturan seperti itu Itu salah satu Meminimalisir resiko Oke Karena dengan demikian Kerumunan bisa dikurangi Masyarakatnya Jadi jangan sampai Apa namanya Orang penuh berkerumun di satu tempat Nah untuk senang-senang Tetapi ternyata Oleh-olehnya virus gitu Oleh virus Menyidihkan sekali itu Dihindari Oke Pak Kembalamun tetap pakai 3M Pakai terkenaknya nih 3M? Ya Ya harus dipakai Itu dipakai Tapi kita tuh terjangkit Waya kita kena virus Itu dari mana coba? Masker pakai pak Menjaga jarak Kira-kira apa menurut Cepot? Sebenarnya begini yang paling sering ya Orang sudah diedukasi Sudah paham Sudah menerapkan Tapi tidak disiplin Tidak memastikan Itu konsisten digaga Contohnya yang paling gampang nih ya Cepot ya Orang pakai masker Apakah pakai maskernya udah benar? Ini juga masalah juga Jangan sampai dibilang Udah pakai masker langsung aman Kalau misalnya Dia pakai maskernya itu Ya ketika Udah Apa namanya Ketemu orang diturunin Maskernya didanggung Sering tuh Iya iya Merasa gak enak ya Udah